Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Suniti, seorang non-muslim yang mengaku dirinya sebagai muslimah bahkan dia mengatasnamakan Dewi Bulan padahal nama aslinya adalah Suniti sebagaimana kita ketahui bahwa non-muslim ini memakai hijab memakan babi mengucapkan bismillah dan al-fatihah sekarang orang ini memberikan kesaksian dan ternyata dalam kesaksiannya itu, orang ini betul-betul seorang non-muslim bahkan katanya tatkala ingin meminta bantuan roh kudus, dia tinggal meminta lalu kemudian ditunjukkan oleh roh kudus ke dalam Bible-nya kepada kitabnya, dan pertanyaannya kemudian apakah penghinaan kemarin penistaan kemarin, memakan babi, mengucapkan bismillah, pada jelas orang ini adalah seorang non-muslim apakah pimpinan dari roh tersebut atau bukan, kita tidak tahu tetapi kita menyaksikan dengan sangat nyata, nah baik kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana, tatkala orang ini memberikan kesaksian, katanya setiap masalah itu ada dalam Bible lalu kemudian kami tampilkan seorang ustadi yang begitu luar biasa akan menjawab sekaligus membacakan, bukan masalah akan tetapi solusi-solusi yang ada dan dihadirkan untuk umat sebagai rahmatan dilalamin, untuk kita semua dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana ibu suniti ini memberikan kesaksian kepada Bible-nya silahkan semua jawaban soal kehidupan kita itu ada di Alkitab apapun masalahnya itu ada di Alkitab ya, dari masalah rumah tangga ada di Alkitab masalah apa lagi? masalah sekolah ada di Alkitab punya masalah apa? hutang piutang ada di Alkitab ya, berantem sama teman ada di sini jadi semua ya, masalah-masalah di dunia ini ada di sini ini buku panduan hidup sebelum kita mati dan saya menemukan ajaib sekali kalau saya membutuhkan sesuatu kalau saya membutuhkan roh kudus dalam masalah apa ya, waktu itu masalah finansial ada di sini tiba-tiba terbuka tiba-tiba begitu saya buka itu yang saya butuhkan masalah-masalahnya ada di situ perumpamaan-perumpamaannya ada di situ dalam perjanjian lama itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan hidup itu saya belum pernah menemukan buku yang hidup seperti Alkitab ini belum pernah baik, Kapila kita harus yakin dan tidak boleh ragu nyata-nyatanya orang ini seorang non-muslim hanya saja orang ini mengaku dirinya sebagai seorang muslimah dan sekarang kita akan tampilkan Ustadz Adi Hidayat yang akan menyampaikan bukan hanya mengatakan ada-ada saja ada dalam kitab ada dalam hal ini ada dalam hal ini bukan hanya itu saja ya, Kapila akan tetapi disampaikan suratnya kemudian ayatnya disana bukan hanya masalah ya, Kapila akan tetapi solusi hidup yang kemudian ditawarkan oleh Al-Quranul Karim agar kita selamat di dunia dan di akhirat bahkan dari semenjak dikandung sampai menuju surganya Allah SWT tuntunan lengkap dalam kitab suci Al-Quranul Karim kita akan saksikan bersama Ya, Kapila silakan kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya mulai mendapatkan teman-teman bergaul bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya supaya terdekat dengan Allah tidak terjebak dalam pergaulan bebas Quran Surah ke-49 ayat yang ke-13 ada yang serius datang mau melamar bagaimana menyikapinya Quran Surah ke-4 ayat yang ke-4 terjadi pernikahan Quran Surah ke-30 ayat ke-21 setelah menikah bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya Quran Surah ke-4 ayat ke-34 setelah dia menikah ingin yang lebih mudah lagi Quran Surah ke-2 ayat ke-172 kalau belum berangkat Rizkinya sudah menunggu dia Quran Surah ke-7 ayat ke-96 kemudian dalam pekerja ini tidak mudah istri harus merawat anaknya merawat rumah tangga kadang-kadang anaknya sulit diatur mengatakan ah pada perintah ibunya mengatasinya Quran Surah ke-17 ayat ke-23 itu dua-duanya sama-sama capek jangan dikira yang pergi ke kantor saja ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa Allah bagaimana mengatasinya kalau lelah-lelah sedikit itu ada di Quran Surah ke-26 ayat ke-80 kalau sudah mulai menjadi penyakit bahkan kata doktor tidak ada obatnya bagi Allah tidak ada yang mustahil Quran Surah ke-21 ayat ke-83 sampai dengan ke-84 kadang-kadang anda yang bekerja ada orang yang tidak suka dengan anda ada yang usil ingin menyingkirkan anda menyumpulkan anda ada perlindungan dari Allah di Quran Surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-81 kalau ada yang membuat diri anda tersesat sampai mengatakan ya Allah kenapa dia begini apa tidak ada solusinya selalu ada amalkan di Quran Surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan ayat ke-88 sampai anda beraktifitas lagi mendapatkan kesenangan hidup harta mulai-mulai impah Masya Allah rumah semakin luas syukuri itu semua dengan mengamalkan keuntungan di Quran Surah ke-14 ayat yang ke-7 tapi ketika datang ujian tingkat ujian bisa macam-macam ada yang ringan yang menengah kemudian yang kuat pelajari itu supaya siap menghadapinya di Quran Surah ke-2 ayat ke-214 solusinya di Quran Surah ke-3 ayat ke-142 cara sabarnya di Quran Surah ke-2 ayat ke-155 sampai ke-157 sampai anda terus berkembang usia 40 tahun orang tua masih ada ingin berbakti pada orang tua ada di Quran Surah ke-46 ayat yang ke-15 ya sampai kemudian anda semakin sepuh mengatakan ya Allah apakah saya akan hidup untuk selamanya tidak satu saat kamu akan meninggal bagaimana cara meninggalnya ya Allah kamu akan kedatangan maut di Quran Surah ke-3 ayat 185 maut itu datang lewat malaikat yang diutus Quran Surah ke-32 ayat yang ke-11 bagaimana cara diambilnya ya Allah kalau kamu ingin tenang diambilnya kerjakan amal salib maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan ya iya Tuhan nafsul mutfainna Quran Surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 tapi kalau kamu banyak amal salah tidak ada amal sore maka panggilannya akan sedikit menegangkan Quran Surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat ya Allah saya telah mengalami malam pertama di alam dunia bagaimana malam pertama di alam kubur apakah menyenangkan atau ada persoalan kalau ingin senang Quran Surah ke-3 ayat 169 sampai 172 kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil ditampakkan neraka jahannam dari mulai pagi sampai dengan sore boleh ada di Quran Surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47 ya Allah bagaimana suasana hisab langsung masuk mendapatkan berita gembira surga ada amalannya di Quran Surah ke-2 ayat 25 tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya mengabaikan perintah Allah bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab ada di Quran Surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101 ya Allah bagaimana suasana surga nanti ya Allah ayah kerjakan amal salim ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi amalannya di Quran Surah ke-3 ayat 31 Quran Surah 59 ayat yang ke-7 Quran Surah 33 ayat 21 ada surga yang ditaman surga yang memberikan langsung Allah bisa melihat Allah tanpa hijab Quran Surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23 ada amalannya di Quran Surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23 ada surga seluas langit dan duni kemanapun kamu beraktifitas tidak akan pernah menemukan ujungnya Quran Surah ke-3 ayat 133 sampai dengan 134 ada semua ada semua ya Anda punya masalah apapun ayat yang ada di Quran tidak hanya menyampaikan cuma ada-ada saja akan tetapi beliau Ustaz Adi Hidayat menyampaikan nomor surat bahkan suratnya dalam Al-Quran tertera solusi hidup dari kandungan sampai kita masuk surganya Allah SWT ya hampirlah mungkin itu saja dulu yang saya kami sampaikan semoga hal ini bisa menjadi informasi dan ilmu yang berlampat untuk kita semua aku lukuh lihada ala pemini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Elham Hidayat terima kasih telah menonton Hidayat Terima kasih telah menonton!